Intro Pengertian hukum ketanak kerjaan atau kumburu merupakan suatu bagian dari hukum Berhubungan dengan akunan yang berkaitan dengan buruh yang sifatnya perorangan atau bersama-sama secara kolektif Pada dasarnya, hukum buruh terpaku pada buruh atau pekerja yang bekerja dengan pengusaha dalam hubungan yang berjifat vertikal Hukum ketanak kerjaan mengatur mengenai akunan hukum, hak dengan kewajiban, pengusaha dan bekerja, kesepakatan kerja, ketentuan upah, jamiah keamanan dan kesihatan pada saat bekerja, berada dalam hukuman kerja Perjanjian kerjasama di diadanya diskriminasi, peran kesetakun atau pekerja yang untuk melakukan pekerja, jaminan kesejahteraan pekerja, dan kewarga pekerja, serta jaminan upah atau pendapatan Penggemen berpendapat bahwa lingkup berlakunya suatu hukum ialah suatu bidang atau keadaan di mana kaedah hukum itu berlaku Ada empat lingkup laku hukum berdasarkan teori tersebut antara lain, lingkup laku pribadi, hal ini berhubungan erat dengan apa atau siapa yang dibatasi oleh kaedah suatu hukum Siapa saja pihak-pihak yang dibatasi oleh kaedah hukum yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan atau suatu hukum yang mengatur perguruan Ialah perusahaan atau pengusaha, pekerja atau guru, pemerintah atau penguasa Yang kedua, lingkup laku menurut pelayan berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang oleh kaedah hukum dibatasi Yang ketiga, lingkup laku menurut waktu mengenai pengaturan mengenai kapan waktu suatu peristiwa atau kejadian tertentu diatur oleh kaedah hukum Empat, lingkup waktu menurut hal ikut berhubungan dengan suatu apapun dari kaedah jika hal tersebut menjadi objek pengaturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 diterangkan bahwa hukum ketenaga kerjaan adalah sekumpulan peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjaan Hukum ketenaga kerjaan memiliki manfaat yang menghasilkan berikut Yaitu, satu, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan Kehidupan para buruh, pekerja, atau karyawan akan dapat terpenuhi secara layak dan sesuai dengan standar hidup, sesuai dengan ketenaga hukum Yang kedua, kehidupan para buruh, pekerja, atau karyawan dengan perusahaan atau perusahaan selaku memberi kerja terdapat kehidupan yang harmonis Serta adanya rasa memiliki perusahaan sehingga perusahaan akan lebih besar perkembangannya Dalam memenuhi kebetulan hidup masyarakat dalam mengwujudkan kesejahteraannya Yang ketiga, di jalan dengan Undang-Undang dasar tahun 1945 Yang mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap warga negara bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia Maka pemerintah menampakkan posisi utama dalam menciptakan situasi kondisi yang kondisi Bagi terwujudnya pelindungan yang komprensif bagi pekerjaan Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan sistem pengelolaan yang dapat mencabung pelindungan sebelum, selama, dan setelah berakhir kekerjaan Ojek hukum ketenaga kerjaan yaitu adalah sesuatu yang menjadi tujuan diperlakukannya Hukum ketenaga kerjaan Yang pertama, ada sanksi hukum yang terlaksana dengan baik bersifat administrasi maupun sanksi pidana Akibat dari pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pengundang Yang kedua, ganti rugi yang terpenuhi bagi pihak yang dirugikan Akibat dari adanya web prestasi atau ikat janji dilakukan oleh pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya Dalam ketentuan diperlukan dalam Undang-Undang 13 tahun 2013 telah ditelaskan Bahwa sejak hukum ketenaga kerjaan tidak hanya bekerja atau burung dan memberi kerja atau pengusaha Terdapat subjek hukum lain seperti serikat pekerja atau serikat burung Organisasi penyusaha, lembaga kerja sama dirimantin, lembaga kerja sama dirimantin, Dewan Pemupahan, dan sebagainya Berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengatakan mengaitan ketenaga kerja Dalam pasal 32 ayat 1 buku ketenaga kerjaan, pendapatan ketenaga kerja dilaksanakan berdasarkan atas-atas sebagai daya Yang pertama terbuka, pemberian informasi kepada pencari kerja harus secara jelas antara lain jenis pekerjaan Sebesar dikumpulkan dan jenis pekerjaan Kalau ini diperlukan untuk memilih kerjaan serta untuk menghindari terjadinya perselisian setelah tenaga kerja ditempatkan Yang kedua bebas Pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan di pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja Sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan untuk dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan Yang ketiga objektif, pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan Serta harus memilih kepentingan umum dengan tidak memilih kepada kepentingan pihak terbuka Yang keempat, adil dan separah Penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan ras, jenis kolamin, warna kulit, dan aru langkulit Fungsi penempatan tenaga kerja diatur dalam pasal 32 ayat 2 buku kekenaga kerjaan diarahkan untuk menetapkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat Sesuai dengan kealian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan mempertengingkan karta, kacabat, keasasi, dan pelindungi Tujuan dari diketuknya hukum ketenaga kerjaan adalah untuk Yang pertama, memperdayakan dan mendayakunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia Yang kedua, memujukkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah Yang ketiga, memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam memujukkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya Sumber hukum yang paling utama yang berbentuk perundang-undangan adalah Yang pertama, undang-undang ketenaga kerjaan Yang kedua, undang-undang tentang serikat pekerja atau buruh Yang ketiga, undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri Tiga poin penting ini merupakan suatu bentuk yang utama dari hukum ketenaga kerjaan atau hukum buruh Indonesia Dan menjadi bahasan yang pokok dari pengantar ini Harus dicermati pula mengenai sumber-sumber hukum yang lain yang juga harus berperan dan merujuk dalam hal penyelesaian perselisihan atau masalah ketenaga kerjaan yang nyata Sumber-sumber hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan menurut Sweepomo yaitu Yang pertama, undang-undang Yang kedua, peraturan lainnya yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang Seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri ataupun keputusan instansi lainnya Yang ketiga, kebiasaan Empat, putusan lima perjanjian dan yang terakhir, traktat Kesimpulannya, hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerjaan Kesempatan kerja, ketentuan upah, jaminan, keamanan, dan kesehatan pada saat bekerjaan dengan hukum kerjaan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjadi salah satu sumber hukum yang mengatur tentang hukum ketenaga kerjaan Tujuan dan fungsi hukum ketenaga kerjaan sebagai memberikan perlindungan kepada ketenaga kerjaan dalam memwujudkan kesejahteraan Serta mendapatkan kepastian hukum dan keadilan Harapannya, pengarap subjek dan objek hukum ketenaga kerjaan bisa bekerja sama Agar semua pihak dapat menguntungkan sebagai penasih dan hukum yang terakhir Terima kasih dan semoga bermanfaat See you! Terima kasih telah menonton